hai 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 teman-teman ketemu lagi sama gue Haris di channel travel vlogger dan tutorial di video kali ini gua akan ngasih tutorial ke kalian cara naik MRT dari stasiun MRT Bundan Hai menuju ke stasiun MRT Senayan Oke sekarang gue ada ada di depan pintu masuk stasiun MRT Bundan Hai langsung aja kita turun ke bawah tanah karena untuk peran MRT-nya tuh ada di bawah tanah untuk di stasiun MRT Bundan Hai Hai selanjutnya di depan sana ada pemeriksaan tas menggunakan mesin X-ray jadi tas kita harus dimasukkan ke dalam mesin itu untuk diperiksa oleh petugas yang ada di situ selanjutnya kalian tinggal lurus aja untuk menuju gate pintu masuk dari stasiun MRT Bundan Hai ini selanjutnya siapkan kartu bank kalian disini gue ada emani ada flash ada tab cash dan akan gue gunakan emani tempelkan di gate sampai gate nya terbuka dan ketika kalian gunakan kartu bank saldo itu minimal adalah 15.000 rupiah Oke selanjutnya setelah kalian masuk kalian harus turun satu lantai lagi dengan menuruni escalator ini untuk menuju ke peran MRT Oke sampai juga akhirnya kita di peran MRT tempat kita nunggu keretanya kereta akan tiba tiap sebelum sekali di jam normal dan lima menit sekali di jam sibuk dan khusus di weekend kereta akan tiba tiap sebelum menit sekali selama ada di dalam rangkaian kereta kalian masih dilarang berbicara baik secara langsung maupun melalui sambungan telepon dan kalian juga dilarang makan dan minum selama ada di dalam rangkaian kereta makan dan minum di area berbayar kalian bisa didenda 500.000 rupiah di atas pintu kereta juga biasanya terdapat rute perjalanan kalian bisa lihat jadi kalian akan tahu kalau kalian akan menuju ke stasiun mana Oke bentar lagi kita akan sampai di stasiun MRT Senayan dan gue akan siap-siap buat turun dari kereta ini langsung aja kita turun dari kereta dan menuju pintu keluar yang ada di stasiun Senayan ini untuk pintu keluarnya ada di lantai atas jadi kita harus naik ke escalator dulu untuk menuju gate pintu keluar dari stasiun MRT Senayan selanjutnya siapkan kartu pembayaran kalian tadi yang kalian gunakan untuk masuk tempelkan di gate sampai gate nya terbuka dan saldo akan terpotong ketika kalian tap di gate keluar dan untuk tarif tadi dari stasiun MRT Budanerahi menuju ke Senayan 6.000 rupiah jadi lumayan terjangkau ya selanjutnya kalian tinggal naik eskalator sekali lagi untuk menuju pintu keluar dari stasiun MRT Senayan Oke thank you banget yang udah ngikutin petualangan gue hari ini tutorial naik MRT terbaru dari stasiun MRT Budanerahi menuju ke stasiun dengan MRT Senayan mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian dan kalau misalnya ada pertanyaan kalian tulis aja di kolom komentar dan sampai ketemu lagi di tutorial gue berikutnya